di sebuah desa kecil bernama Kampung Rimba yang dikelilingi hutan lebat. Suasana pagi biasanya tenang dan damai. Namun, suatu hari, suasana itu berubah drastis menjadi gempar. Kabar tentang kemunculan harimau putih langka menyebar cepat di antara warga. Harimau ini pertama kali terlihat oleh Pak Salim, seorang pemburu tua yang tinggal di tepi hutan. Pagi itu, Pak Salim berangkat ke hutan untuk memeriksa perangkap hewannya. Saat ia sedang berjalan di tepian sungai kecil, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana menjadi hening, bahkan suara burung pun menghilang. Ketika ia menoleh keseberang sungai, matanya bertemu dengan sesosok harimau putih yang berdiri tegak di balik semak belukar. Harimau itu tampak megah dengan bulu putih yang bersinar seperti mutiara dan garis-garis hitam tegas yang melukis tubuhnya. Pak Salim, meskipun sudah terbiasa dengan binatang liar, tertegun melihat pemandangan tersebut. Harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Sebaliknya, ia hanya menatap Pak Salim dengan mata tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Setelah beberapa saat, harimau itu berbalik dan menghilang ke dalam lebatnya hutan. Pak Salim segera kembali ke kampung dan menceritakan pengalamannya kepada warga, Harimau putih, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri di tepi sungai, katanya dengan suara bergetar. Kabar itu menyebar seperti api, membuat semua warga penasaran. Beberapa menganggap ini sebagai pertanda baik, sedangkan yang lain merasa cemas. Takut harimau itu akan menyerang ternak atau bahkan manusia. Tak butuh waktu lama, cerita kemunculan harimau putih menjadi viral di media sosial. Foto-foto sungai tempat Pak Salim melihat harimau diunggah oleh warga yang penasaran. Bahkan, beberapa media lokal mulai meliput cerita tersebut, menjadikannya berita utama di daerah itu. Kehebohan ini menarik perhatian para peneliti Satwa Liar. Sebuah tim konservasi dari kota besar datang untuk menyelidiki. Mereka membawa kamera perangkap dan peralatan lain untuk mencoba merekam keberadaan harimau tersebut. Menurut mereka, harimau putih sangat langka dan biasanya hanya ditemukan di habitat tertentu. Kemunculannya di Kampung Rimba adalah fenomena yang luar biasa. Tim konservasi bekerja siang malam memasang kamera di berbagai sudut hutan. Warga desa pun membantu dengan menyediakan informasi tentang area-area di mana mereka pernah melihat jejak atau mendengar auman harimau. Sementara itu, cerita baru muncul dari seorang anak laki-laki bernama Dimas yang berusia 10 tahun. Suatu sore, saat ia sedang bermain di dekat sawah bersama teman-temannya, ia mengaku melihat harimau putih itu lagi. Namun, kali ini, harimau tersebut membawa sesuatu di mulutnya seekor rusak kecil yang tampaknya sudah mati. Dia tidak menyerang kami, hanya lewat di pinggir sawah, cerita Dimas dengan penuh semangat. Tapi matanya seperti sedang sedih. Cerita Dimas menambah lapisan misteri tentang harimau ini. Warga desa mulai mengaitkan kemunculan harimau putih ini dengan mitos lokal. Menurut cerita turun-temurun, harimau putih dianggap sebagai penjaga hutan yang muncul ketika keseimbangan alam terganggu. Beberapa orang tua di desa percaya bahwa harimau ini adalah perwujudan roh leluhur yang datang untuk memberikan peringatan. Namun, ada juga yang skeptis. Mereka menganggap ini hanya kebetulan belaka dan mendesak agar harimau tersebut ditangkap demi keamanan warga. Setelah seminggu pencarian, tim konservasi akhirnya mendapatkan rekaman jelas dari kamera perangkap. Dalam video tersebut, terlihat harimau putih sedang minum di tepi sungai. Gerak-geriknya elegan dan bulunya yang putih bersih tampak bersinar di bawah sinar bulan. Video ini menjadi bukti nyata keberadaan harimau tersebut dan semakin memicu rasa penasaran warga. Tim konservasi menjelaskan bahwa harimau ini kemungkinan adalah mutasi genetik yang langka. Mereka juga menegaskan pentingnya menjaga hutan sebagai habitat alami harimau agar tidak terancam punah. Setelah beberapa minggu, kehebohan tentang harimau putih mulai meredah. Warga kampung Rimba kembali menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap alam. Harimau putih itu tidak pernah terlihat lagi secara langsung. Tetapi, jejaknya kadang masih ditemukan di tepi sungai atau dekat sawah. Bagi sebagian orang, harimau putih itu adalah pengingat akan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Namun bagi yang lain, ia tetap menjadi misteri. Sebuah cerita yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi di kampung Rimba. Dan di suatu tempat di dalam hutan lebat, harimau putih itu mungkin masih hidup. Menjalani kehidupannya sebagai penjaga senyap hutan yang penuh rahasia. Terima kasih telah menonton!